chapter 10 pada chapter 10 kita bahas lanjutan dari chapter 9 jadi disini kita bahas tentang perintah where, update, delete, sama apple table ini merupakan perintah yang sering pake, perintah sederhana di dalam Excel server jadi perintah where iso adalah perintah kita untuk featuring, featuring record rekaman kita yang sudah ada jadi apa sih yang akan mau kita tampilkan contohnya bisa juga kita menggunakan perintah select bintang from product where apa sih kondisi yang akan kita tampilkan di dalam perintah disini contoh sederhananya saya mau menampilkan hanya produk yang ID nya 100 produk yang lain tidak akan saya tampilkan jadi disini saya menggunakan perintah where oke let's go let's fullf builtan form product where oke yang akan kita tampilkan jadi di product ID ini kita tampilkan nilai 100 oke kita cek oke jadi Panta ini Panta 500 jadi ini semacam filternya dalam perintah where oke jadi biasanya ini yang di dalam pemrograman ini salah satunya yang kita sering pake itu adalah untuk perintah where nya oke next selanjutnya kita mau update atau mau edit jadi kita menggunakan perintah edit saya sudah memasukkan data di product ID nya 100 rupanya datanya salah seharusnya saya isi Panta 300 tertulis disini itemnya Panta 500 untuk product ID nya 100 bagaimana sih caranya saya merubah Panta 500 menjadi Panta 300 dari itu kita menggunakan perintah update oke let's go kita test update di update ini kita panggil table nya apa yang akan kita pake saya disini akan menggunakan table product oke terus kita buat set set ini kolom apa yang akan kita tajuk saya hanya mau menuju kolom untuk nama di product name product name saya mau ganti jadi Panta 300 karena salah salah harusnya dipulis Panta 300 dipulis Panta 500 setelah itu kita gunakan perintah where jadi supaya tidak berubah seluruhnya jadi kita harus di filter produk ID nilainya tadi 100 oke disini aslinya itu product ID 100 product name nya Panta 500 dan product discount nya itu minuman persona kita block waktu itu kita running oke setelah itu kita cek oke jadi tadi untuk product name nya Panta 500 itu sudah berubah Panta 500 ini contoh adalah untuk merubah perintah jadi di dalam perintah update itu tidak harus satu kolom jadi bisa dua kolom tiga kolom sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita kita rubah contohnya disini saya mau merubah lagi untuk product deskripsi saya merubah jadi Panta 100 oke setelah itu kita block di dalam di dalam sini otomatis dua kolom akan berubah kita cek oke jadi Panta 100 dan ini merupakan perintah untuk memperbaiki data atau mengedit data oke selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah delete apa itu perintah delete perintah delete kita gunakan untuk menghapus data contohnya 100 product edit nya 100 itu rupanya salah tidak mau saya pakai lagi saya mau hapus permanent oke kalau untuk menghapus anda menggunakan perintah delete oke delete habis itu apa yang mau dihapus produk apa produk ini jadi table product ini yang akan saya hapus kalau seandainya langsung saya hapus produk ini otomatis perintah ini seluruh data akan hilang saya hanya mau menghapus dengan produk ID kodenya yang 100 sudah ID yang milihnya 100 aja oke kita cek delete selanjutnya kita akan menggunakan perintah delete jadi disini saya membuat produk ID milihnya 100 rupanya data ini kita akan dipakai dan saya mau hapus selama-lamanya kita menghapus untuk datanya kita bisa menggunakan dengan perintah ini delete product ini table produknya kita hapus where product ID milihnya yang 100 yang kita hapus jadi disini adalah perintah untuk menghapus produk dengan product ini adalah 100 oke untuk kita cek dulu setelah bisa download oke kita block kita rami oke disini ada untuk product ID 100 sama 200 sekarang saya coba hapus ini kita rami ini berhasil setelah itu kita cek oke berarti ini adalah pilihan terhapus sedangkan kalau datanya banyak disini anda mau menghapus data anda bisa langsung aja delete produk oke kalau ini langsung di running otomatis seluruh data yang ada disini akan terhapus jadi dalam penggunaan untuk pria ini kita harus hati-hati jangan sampai salah melangkah apalagi sampai ngatuk seluruh data anda akan terhapus oke selanjutnya kita masuk ke perintah author table author table ini adalah perintah untuk memperboleksi table dan kolom yang sudah terlanjur kita buat dan salah yang tadi adalah untuk memedit data sekarang bagaimana sih kita mau edit table produk jika mungkin dalam membuatkan kolom penamanya itu kita ada salah kita mau edit jadi salah satunya kita menggunakan perintah author table ataupun kita mau menambahkan lagi contohnya disini ada product ID ada product name ada product description kita mau menambahkan untuk price harga oke jadi kita coba tambahkan di kolom baru itu adalah harga perintah nya adalah author table nama table saya menggunakan product oke ini disini adalah perintah untuk menambah jadi saya mau menambahkan untuk price oke tipenya beratanya saya tambahkan integer bisa pacar bisa itu tergantung dari kebutuhan kita dalam penggunaan database oke oke terus kita running otomatis risk nya nuk ya karena ini kita nambahkan kolom baru dan kita sudah isi datanya jadi kalau seandainya kita mau edit mau menambahkan untuk risk nya kita bisa menggunakan perintah tadi itu adalah perintah untuk update nya oke contohnya update product set set kita lagi membuat price oke price nya kita isi 5 untuk price nya terus kita tambahkan lagi well product ap sama dengan 200 oke akan jadi ini yang kita kita tes kita running terus kita jalankan oke ya risk nya 5 jadi ini perintah atau table add adalah perintah kita untuk menambahkan kolom oke selanjutnya kita mau edit lagi adalah perintah untuk menghapus kolom oke tadi kan sudah menambah coba kita menghapus kolom yang akan kira-kira kita hapus kita buat aja ya tes kita hapus oke kita tes untuk 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 kita menggunakan perintah untuk kolomnya jadi level table load load column jadi ini kolomnya akan kita atur itu namanya fix oke kita ini success error terus kita jalankan tadi kita sudah menambahkan list berukanya kita cocok kita hapus lagi untuk perintah listnya jadi ini contoh untuk perintah menghapus kolom di sql server oke kita selanjutnya selanjutnya adalah author table kita untuk merubah contohnya perintah nya kita ubah perintah untuk merubah jenis dan lainnya anda bisa menggunakan perintah untuk antar nya jadi antar table product antar kolom di kolom yang kita pakai terus kita mau ubah di produk nomor kita mau produk nomor itu ini berubah jadi jumlah satu karena banyak data yang mau dimasukkan jadi ini adalah perintah untuk alter table untuk merubah mengedit nama-nama yang ada di kolom ke ke silakan kalau nanti ada pertanyaan anda bisa diskuskan dengan saya oke terimakasih dan happy kami terimakasih dan terimakasih terimakasih